Baby girl, you're so fine I can't get you off my mind Oh girl, nah nah Oh girl, nah nah Hai guys, hari ini Aku mau olahraga sama ayah dan ibu Ikuti terus ya, udah lama banget Kita gak olahraga bareng, terakhir Jalan-jalan disini tuh pas, kamu lagi hamil Iya, lagi hamil 9 bulan Terus dari situ lama banget Kita gak olahraga-olahraga lagi Sekarang, gue ajak Riana Untuk olahraga Karena Riana tuh olahraga susah Dijak olahraga Suka kalau di rumah Oh, masak Iya, kamu aja gak tau Pekerjaan rumah mah bukan olahraga kali Bukan Jadi kita olahraganya sekarang ditemani sama anak kecil ini Hai Say hi deh Hai guys Aku shoot aja ya Pagi ini cerah banget ya Alhamdulillah cuacanya bagus Oh, siang motor ya? Dan disini juga banyak yang lagi olahraga sebenernya Ini dari tadi happy Hai Hai Aduh, pegel juga ya Iya lah Ternyata jadi kamu Jadi waktu pas hamil Itu jangan terlalu deket Kayaknya harus agak gilis tangan kamu ya Gapapa sambil olahraga Ya Nah Kurang bawa dikit Gimana rasanya jadi seorang vlogger? Pegel Kalau pakai HP kayaknya udah ya? Pakai HP lebih ringan sih Tapi kualitasnya? Kualitas suaranya kurang bagus Kamu tahu gak hal yang paling susah ketika nge-vlog? Nge-vlog itu ya menurut aku Susah untuk mengungkapkan apa yang harus kita bicarakan Kita itu kan harus bercerita Iya Tapi jangan sampai berceritanya juga Bertele-tele dan menceritakan hal-hal yang kepenting Ya kayak ngasih informasi Kita lagi di mana Terus kita ngapain Itu masih oke lah Cuma jangan sampai Bertele-tele banget lah gitu Kita ngomongnya Makanya sekarang Karena tangan udah pegel Jadi kita Insert B-roll Tahu gak B-roll apa? B-roll gak tahu? Tahu Kayak gini Oke Jadi itu adalah B-roll sayang Set 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 Agak lumayan ya Tangannya capek Enggak sih gak capek Bisa aja Jatuh ininya Kita pegang Sebenernya dipegang juga bisa loh Oh iya Iya Kita sarat dulu sebentar Muka maskernya Keringetan ya Keringetan Kamera gimana hari ini Masih semangat Masih semangat Bagus Kemarin ada beberapa yang nanya dari kalian Bang pake lensa berapa Jadi gue tuh punya dua lensa 50mm sama 28mm Jadi kalau gue bikin video Pasti gak jauh dari dua lensa itu guys Bang kameranya apa? Sony A73 Itu kamera gue Itu kamera yang gue pake buat bikin-bikin video di channel ini Sebenernya gue gak masalah ya Kalian nanya soal gear gitu Kalau emang kalian subscriber baru gue Sebenernya di setiap video Gue tuh sering mention Kamera yang gue pake apa Lensa gue apa gitu Jadi Kalau misalkan kalian masih nanya Itu harus dipertanyakan Kalian nonton videonya sampai beres atau enggak gitu Kamu belum apa-apa Udah disirat aja Iya dong Aku belum capek Iya Kamu aja lari Aku tunggu disini Aku mau olahraga dulu deh Kamu disirat dulu ya Iya Iya Bentar ya Ayo mau olahraga lagi ya Sini Ya Pas Coba hitung sama kamu ya Aku kuat berapa Udah lurus? Lurus Satu Dua Tiga Empat Lima Cuma mampu lima belas pa Ya tapi kan jangan banyak-banyak Gak apa-apa Lima belas juga Tapi sering Sekarang jam Sembilan pagi Lari lagi yuk Sama lagi Silahkan Ayo dong Kamu aja Sama kamu jangan silahkan 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 Ayo 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 Ya udah Ayo Jadi gue udah bilang kan Dia tuh paling mager Kalo dia ajak olahraga Tuh kan Gue balikan doang Udah nyerah gitu Ibu Riana Apa pendapat kamu tentang Aku yang sering upload ke Youtube Ya keren lah Apalagi kalo misalkan tiap hari Banyak viewersnya Lumayan kan Ada pemasukan Bisa buat nabung Kamu bantuin aku ya Kamu harus semangatin aku setiap hari Pokoknya harus support Dan kamu harus sering infram Kamu minum gak? Kamu minum Kamu gak? Sekarang Kita pake gendongan bayi guys Ini gendongan bayi dari Zakel Bahannya kuat Anak gue nyaman kalo pake ini Desainnya tuh elegan Gak terlalu mencolok gitu Warnanya tuh gue suka Semuanya jalan-jalan lagi Sekarang Yang laranya udah di set up Di gendong Elnara nyaman ya Nyaman banget Elnaranya sambil berjemur Di pagi hari Jadi biar sehat ya Iya Bye Pokoknya Elnara jangan manja Ini mesti belum panas kok Bagus buat kesehatan Elnara Oke Yuk kita jalan-jalan sambil nge-vlog Oke Tunggu-tunggu anak kecil Kalo udah bisa jalan kayak gitu tuh Lucu tuh guys Iya diajak jalan bikin video terus Elnara ya suruh Kayak slow motion Suruh jalan aja Candid-candid Kita tarik Sambil bawa kamera gimana rasanya Kalo aja deh yang lari ya Bukan itu bagus Lari sambil nge-vlog Agak susah soalnya Berat Pegel Elnara Kamu udah capek belum? Elnara nyaman gak akan pernah capek ya Ya Orang tuanya Ibunya Santai nih Santai santai Elnara udah mandi belum sih? Udah Ba Elnara udah ngantuk belum? Kayaknya udah deh Tapi dia kayaknya Laper Dia belum sarapan Tadi udah sarapan Snake aja Kemarin tuh gue liat di kolom komentar Ada yang nanya kayak gini Bang rekomendasi lensa dong Buat bikin video cinematic Setau gue ya Kalo video cinematic itu Bukan ditentuin sama lensa Sebenernya sih Karena teknik-teknik dasar cinematografi itu kan Sebenernya Lebih ke pengambilan gambarnya Entah itu dari angle Movement Terus pencahayaan Itu yang paling dasar untuk cinematografi Gak ada tuh Di teknik dasar cinematografi Kita harus pake lensa apa Kecuali kalo emang bikin film ya Kita harus pake cinematic lens Tapi kalo untuk kamera DSLR Dan mau bikin video-video cinematic Itu jangan terpatok ke lensa sih Karena ada juga Yang pake HP doang Tapi videonya bisa cinematic Gitu Kalo misalkan kita berbicara tentang cinematografi Sebenernya ada elemen-elemen lain yang lebih penting dari gear Yang harus kita pelajari sebenernya Yaitu tadi Lebih ke teknik dasar sih Karena ada komposisi Terus selain komposisi Juga ada movement kamera Itu juga adalah teknik dasar cinematografi Dimana kalo kita pake teknik-teknik dasar itu Itu bisa menyampaikan pesan Tertentu dalam sebuah film gitu Karena kan artis cinematografi itu sendiri Gabungan dari beberapa elemen video dan audio Yang bisa menyampaikan pesan atau informasi Kalo gak salah ya Ini harus dikoreksi nih Harus dicari di internet Kalo gak salah kayak gitu Oh iya Setelah gue sering bikin konten kayak gini ya Kan gue tuh selain bikin konten Youtube Ada pekerjaan lain juga di luar ini Nah Gue tuh selalu beralasan Karena gue punya banyak kerjaan di luar Jadi gak bisa nge-handle Youtube Ternyata itu mindset yang salah gitu Itu hanya alasan klasik Bilang bahwa Kerjaan menghambat untuk bikin konten Youtube Guanya aja yang males Ya gue gak nyalahin siapapun lah Gue nyalahin diri gue sendiri Guanya berarti yang males Guanya yang gak bisa bagi waktu Antara kerjaan Dan bikin konten Youtube Seharusnya gak ada alasan itu sih Ada yang pernah bilang Hai Ini atau itu Hei Kenapa namanya? Youtube kenapa? Daddy Daddy Muliana Biasa guys Anak-anak Belakangan ini Gue dapet insight Banyak dari Youtube Gue cari-cari How to be productive everyday Yang pertama Ada beberapa tips sih Sebenernya Kalau kita pengen produktif gitu Jadi pas kita bangun pagi Usahain kita langsung Melakukan aktivitas yang Produktif Contoh kecilnya ya Kayak misalkan kita sapu-sapu Beres-beres Daripada kita bangun tidur Langsung mainin HP Karena yang menentukan Kita bisa produktif atau enggak Tergantung dari pagi harinya Tergantung dari Pas kita bangun tidur Kita ngapain Kalau pas bangun tidur Kita leha-leha Terus kita mainin HP Mainin social media Ya pasti males Gak akan produktif Percaya sama gue Tapi kalau setiap bangun pagi Kalian langsung produktif Langsung beraktifitas Entah itu Sapu-sapu Atau beres-beres Atau apapun lah Itu yang penting itu produktif gitu Melakukan aktivitas Itu bakal Merubah hari-hari kalian guys Dan itu yang sekarang Lagi gue coba Sampai saat ini Dan Alhamdulillah Gue jadi bisa bikin Beberapa konten juga kan Di Youtube Ya akibat itu Gue juga sebelumnya Pas bangun tidur Kadang-kadang ya Gue langsung Ambil HP Lihat social media gitu Justru itu yang Ngebikin produktif Ya kan Kamu ngerasain kayak gitu gak sih Kalau misalkan kita Pas bangun tidur Terus kita tuh Langsung main HP gitu Jadi seharian itu tuh Kita tuh gak produktif Awalnya tuh pengen Hiduran Pengen terbahan Menghambat Menghambat Aku Aku gak nyindir kamu ya Ih Gak aja Kau masih tidur ya Gak usah tau Apa yang aku lakuin Gak Maksudnya kan Aku ngerti Kalau seorang ibu kan Pasti capek Pagi-pagi Atas gurus anak Siangnya pasti tiduran Aku ngerti Gak apa-apa Aku ngerti Misalnya kan sering-sering aja Namanya juga Ibu-ibu Sekarang Gimana nih Kita pulang Soalnya Elana belum makan Ya udah deh Kalau gitu Karena Elana juga belum sarapan Elana harus sarapan dulu ya Kita langsung Ke rumah berat Oke tadi kita udah jogging Dan sekarang Gue mau mempraktekkan sedikit Gimana caranya Gue meng-color grading Video gue Dan sekarang Gue ada jadwal ketemu sama Temen gue Oke guys Sekarang gue lagi ada Di rumah seseorang Temen-temen gue Sebenernya Siapa ya orangnya Ntar kita Whatsapp dulu guys Assalamualaikum Ini dia guys Orangnya Kakak apa kabar Baik Baik Oke Ada siapa di rumah Ada Mami Ayang Sama Simba Oke Assalamualaikum Langsung tutup aja ya Minum apa Minum apa ya Gak usah repot-repot Bebas Terserah Apapun Akhirnya bisa ke sini lagi Setelah Berapa lama ya Dari sebelum lebaran kan Oh iya Belum di nolai sini Nolai sini Cici mohon maaf Lahir dan batin ya Maafin kalau ada Salah-salah Anda yang banyak salah Kayaknya Jadi Sekarang Aku sama Cici Mau bikin apa ya Mau bantuin Sebenernya bantuin kerjaannya Cici Kerjaannya banyak banget guys Sibuk banget Sampai kita Jarang ketemu Dulu aku kenal sama Cici tuh Pas Masih kuliah Lama banget Tahun 2000 berapa ya 2015 kayaknya 5 tahun yang lalu Beda kan Masih tutup Beda sekarang udah Udah dewasa Sekarang kita mau ngapain sih Cici Mau bikin video Terus Mau bikin vlog Oke Oke Nah ini kamera Cici nih Sebenernya Cici tuh punya channel Youtube juga loh Namanya Cici Joko Konten-kontennya Bukan pensiun guys Bukan pensiun Lagi-lagi Vakum dulu katanya Tapi nanti bakal ngonten lagi Dia sampai beli kamera dong Ini kamera apa Canon EOS M3 M5 ini Aku bareng-bareng sama Joko belinya Sekarang Aku minyam kamera ini buat Behind the scene Udah lama beli kamera itu Sob super lama Sama vlog aku beli kamera Anda kenapa tidak dilanjutkan Udah beli kamera Tapi Nggak dilanjutin Gimana sih ini Gimana sih ya orangnya Nggak ada kan Personilnya kurang satu Ya Allah Padahal kan sebenernya bisa Cici doang Bikin kontennya Gak harus sama Joko Nampak channelnya Cici Joko Gimana sih Harus berdua Cici belum merasanya nih Nge-vlog pake kamera ini Berat ya Iya lah Kayaknya habis baterai deh Habis baterai Jadi sekarang Peralatan yang gue bawa sih Gak terlalu banyak Minimali sama 28mm Sama clip-on Karena sekarang kan Shootingnya tuh ada percakapannya gitu Jadi Pasti butuh clip-on Biasanya Gue juga pake ini buat Vlogging Karena Kualitas suaranya beda Kalo misalkan pake clip-on Kan kemarin juga ada tuh Dari kalian yang nanya Bang Kok bisa jernih gitu Suaranya Ya ini Gue pake clip-on Jadi suaranya bagus guys Ini clip-on dari Sinko Dan gue juga udah buat reviewnya Kalian bisa cek Di video sebelumnya Mana katanya Mau ngasih minum tadi Wah makasih banyak Kerja 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 Jadi cowok Jangan males Diminum ya Cik Gimana nih Ceritanya Udah udah bikin Jadi sekarang tuh Kita mau bikin 2 video Biasalah Kalo selebram Sibuk Gitu Nah ceritanya tuh Cik yang bikin Terima kasih Alhamdulillah Ngarmohi Tidak ada di mati Tidak ada di sini Lagi Oh Tidak ada di sini Bantu guys Lagi Tidak ada di bawah 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 Sama Cici Sekarang kita langsung Mulai aja shootingnya Karena gue pake kamera ini Tadinya gue mau minjem kamera Cici Buat behind the scene Tapi Baterai kamera Cici nya habis Jadi sekarang di charge dulu Di kamar Tadi kamu buah HP Masih aja ya upload Kayak gitu ya Oke Oke Kalau gitu PC nya udah siap Jadi Kita langsung aja Shooting Action Biasa aja Kayak natural Nyetir Seperti biasanya Action Oke Action Biasa aja Jangan tegang Relax Kayak nyetir Biasanya Dia meneng Oke Kita udah beres shootingnya Alhamdulillah Sekarang jam 4 Dan disini baru beres hujan By the way Thank you ya Cici Kenapa Cici Kok kabur Aku gak mau keliatan Makasih Kak Deddy Sama-sama Kita nanti ketemu-ketemu lagi ya Bikin penyekan baru Aku pengen keaburasi Aku mau ngajak kamu nanti Bikin konten di alam Kamu disini kayaknya Jadi guys Gue kan sekarang Sering bikin konten alam tuh Nah Gue mau ngajakin Cici Karena kan dia orangnya megeran ya Dia tuh paling males keluar rumah Nah jadi Kalau misalkan Cici bisa ke alam Itu sesuatu yang Keren gitu Makanya Kapan-kapan lah kita harus Bikin konten di alam Sama Cici Nanti juga Gue bawa istri gue Cici bawa pacarnya Jadi sekalian kita bertamasa Sekalian Wisata Oke mungkin itu aja ya Untuk videonya Cici bilang dong Subscribe gitu ke channel aku Jangan lupa guys Subscribe di channelnya Semangat dong Hai guys Jangan lupa ya Subscribe di channelnya Deddy Mulyana Karena Videonya tuh sangat inovatif Kok inovatif Oke Dadah Sampai jumpa ya Terima kasih.